Tapi, ya namanya juga ketemu langsung gitu kan Nyari orang-orang yang memerankan Terus denger-denger juga nih ya temen-temen ya Mas Rikudu terbang ke Turki Terbang Turki? Dimana, Sat? Baru kali ini saya tahu Ada produser film sampai jalan-jalan jauh Untuk cari ini gitu Saya aja gak pernah kayak gitu Akan lebih banyak lagi yang terkuatkan Kalau ini jadi film Ya juga sih, tapi pasti tahu tuh Bisa kan nih, emang-emangnya bikin gak benar Sekarang bukan iya gitu harusnya ya Wah, fakta lagi nih Sebuah novum ini Padahal tadi yang belum disembunyiin Wah, terhalus Scene mana yang sungguh menguras Biar pada penasaran Satu ya dikit aja Gak usah scene deh, setnya aja Dimana lokasinya, dimana Hint, hint, hint Dimana, apakah di Selain bisa nonton film ini nanti Dimana tanggal 7 Maret di bioskop-bioskop Kesayangan Anda Film ini juga punya Original Soundtracks Masih tahu Mas Nyanyi nih Perjalanan Pembuktian Cinta Tayang Tanggal 7 Maret, betul? Wih, sebentar lagi Tayang Jangan sampai ketinggalan Tiketnya udah bisa advance sale Udah bisa didapetin dari sekarang juga Jadi, kalau pengen tahu Gimana sih Perjalanan Pembuktian Cinta Tanggal 7 Maret Sekarang, ini kehormatan buat saya Karena telah hadir Yang punya cerita Yang ngegarap filmnya Sama yang punya duit Ya jelas, hari ini Sekali lagi kehormatan buat saya Untuk bisa ngobrol-ngobrol Dengan producer Sutradara Dan juga ini yang punya ceritanya Ada Mas Ari Sakti Prihat Wono Bener mas ya? Ya Mas Riko, producer dari film Perjalanan Pembuktian Cinta Mas Amrul, Umami juga Sutradara Nyang mainin kamera Mbak Nusai Basara Yang punya cerita Penasaran kan? Ini beneran ceritanya Mbak Ibah Begitu Kok sering dan banyak sekali Temukan di ibu kota ya? Oke Kita akan ngobrol tentang film ini Dan yang jelas juga Buat teman-teman yang nanya ini Alumnus IKA Eva Loh Ini menjadi satu kebanggaan Karena Podcast dan juga Ikatan alumni Eva Undip Menjadi community partner Untuk film Perjalanan Pembuktian Cinta Ya Mas Riko ya? Oke Untuk film ini sendiri deh Kan kalau Misalkan ngomongi tentang Kisah nyata Diangkat ke layar lebar Mungkin bukan film pertama Yang kita bisa tonton Tetapi Untuk film yang Tahun 2024 Akan tayang segera Di bioskop Bioskop kesayangan Anda Ini pertama Ya Bener ya? Mas Riko Aku bertanya Sebelum nanya Ngobrol-ngobrol juga Sama Mbak Iba ya Tentang Kok mau sih Kisahnya diangkat gitu? Ya kan? Mas Riko sebagai punya duit Berarti kan Punya perjalanan Tersendiri Iya dong Nyari Cast Terus juga Mungkin membujuk Mbak Iba Mungkin juga Nyari tukang kameranya juga Bener gak mas? Betul Berapa lama itu mas? Sehingga akhirnya tanggal 7 marit Bisa kita tonton Iya Jadi Ini sebenarnya kan kita Yang menyelenggarakan film ini tuh Ada 3 komunitas 3 komunitas mas? 3 komunitas Oke Jadi pertama ada Pola Pertolongan Allah Oke Itu foundernya tuh Mas Randy Itu suaminya Mbak Iba Terus kedua Ada Film maker muslim FMM Oke FMM itu PH-nya PH-nya Salah satunya ada beliau Di dalamnya Sebagai pentolannya Dan ada pejuang subuh Iya subuh Jadi ceritanya Kita sebenarnya Kalau saya pribadi sudah mengenal semuanya Dari lama Suatu waktu mas Randy Ngobrol Oke Mas Riko kira-kira Novel ini Bisa gak ya dibikin film Terus kira-kira Siapa ya PH-nya Gitu Saya mikir kan Wah kayaknya FMM ini cocok nih Gitu ya Dengan Model cerita yang seperti ini Dengan Spiritnya dan sebagainya Gitu Saya kontak Mas Gifar waktu itu Oke Mas Gifar gimana Tertarik gak Ini ada novel Terus ada buku PPA juga waktu itu Terus dibaca Dan kemudian diberikan Ke temen-temen Ada temen-temen FMM itu ada 5 ya Ada 5 Terus Baca dan tertarik Ternyata Gitu Oke mas Boleh Gitu Akhirnya Saya mengenalkan Menta aruf Aruf Saka lama kata aruf ya Aruf Meeting 1 Meeting 2 Akhirnya dapet Chemistry Gimana lanjut Papu terbalik Apa Pelan-pelan Stop Lanjut Bismillah Salaman Langsung jalan Gitu mas Tuh kan Kebayangan teman-teman ya Bener kan saya nanya Langsung produsernya Kejawab semuanya Ketemu sama Mbak Iba Ketemu sama Mas Amrlo juga Dan ternyata Semuanya berlanjut Dengan handshake ya mas ya Oke Nah sekarang berikutnya Ini pertanyaan ke Lise Saya yakin banget Pertanyaan ke Lise Tapi Ya namanya juga Ketemu langsung gitu kan Nyari orang-orang yang memerankan Terus denger-denger juga nih ya teman-teman Mas Riku terbang ke Turki Terbang ke Turki Dimana saat Saya sedang membentukkan dia Ya kan Bener banget Ke Turki mas Gimana nih mas Ada perkara nih mas Ya gak 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 Diskusi lewat FK Selalu 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 Nah juga Pakutas hukum Apa bisa lah Apa bisa Nah itu gimana mas Riku Iya memang Luar biasa ya Perjalanan Jadi kita mulai dari Mencari cash Dan sebagainya Alhamdulillah nih mas Amrul Udah tau nih Cashnya siapa yang tepat Yang bisa ini Gitu kan Ya Kan Kayak gitu kan mesti harus Ide ceritanya seperti apa Untuk alhamdulillah Ada mas Ali Givari Yang nulis salah satu Pentolan FMM Dan memang beliau adalah CEO-nya FMM Penulis Penulis kita Dan Pasti kalau ada cerita Ada cash Terus Bensinnya dari mana Gitu Makanya tadi Sampai kemana-mana soalnya Akhirnya Kita Alhamdulillah Setelah Berdoa Ada Beberapa Teman-teman Rekan-rekan yang percaya Dan Mempercaya pada kita Gitu Sampai pada suatu waktu Ketika SPBU masih jauh Gitu kan Bensin mulai tiris Gitu kan Ternyata Allah Bismillah Sepertinya harus Mencari yang tidak di dalam Kita di luar Keluar lah kita Ke Turki Muter kita Mulai ketemu anggota DPR Mulai ketemu Apa ya Orang rich Super rich-nya disana Nomor 3 Terkaya Gitu Ketemu dengan Pengusaha Baju muslim Dan sebagainya Kita datengin ketok pintu Gitu Terakhir ketemu sama Produser yang paling senior disana Produser paling senior Senior Kita ngobrol Gitu kan Alhamdulillah Ada penerjemah kan Kita ngobrol Terus dia cuma bilang gini Baru kali ini saya Tau Ada Produser film Sampai jalan-jalan jauh Untuk cari ini Saya aja gak pernah Dan ini yang pertama Tapi hebat dong Usahanya Sampai ke luar negeri kan Sampai ke Turki Turkinya tuh Turki Asia sama Turki Eropa Dijajah semua mas Semua Hebat Gak salah juga kan Saya nanyain kan Emang Emang kadang gitu Hanya bisa menikmati aja ya Mas Ambul Ini bagus filmnya Yang main keren-keren Gak tau usah dibaliknya Bahkan saya tanyain ya Oke Sudah gitu masih digaguin Mas Esar lagi Mohon gitu Dan baru kali itu Marik itu yang nganterin saya Wah Kamu bisa marah juga ya Ini tugas Ini tugas 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 Tapi itu lah dinamika Dinamika Harus tahu apa yang akan dihadapi Dan siapa pula yang dihadapi Oke Bergeser dulu ke Mas Ambul Udah kenal Mas Riko juga tadi Menjadi sutradara Di sebuah komunitas juga PH juga Berarti bisa dibilang Untuk menggarap film yang religi Nafasnya Udah biasa Atau ada bedanya Di film ini Mas Ambul Sebenarnya untuk religi itu biasa Cuma Yang berbeda adalah Film ini itu Film yang paling deep Yang pernah dibuat Oh gitu Ini deepnya Terlalu deep Sampai Ketika kita selesai Bikin filmnya Kitanya jadi Di healing sendiri Terinspirasi sendiri Pas nonton Wah Keren ini film Sampai Nangis sendiri Kayak gitu Jadi ini tuh Baru pertama kali Saya nonton film sendiri Nangis sendiri Karena kisahnya itu Sangat luar biasa Kisahnya Mbak Iba itu Jadi emang Luar biasa banget Ini film Oke Ketika pertama kali Ketika pertama kali ketemu Sama para pemeran utama Dan seluruh pemain filmnya Itu berarti kan Ada Kalau yang kita baca Kita tahu ya Ada kayak reading dulu Segala macem Berapa lama tuh mas? Untuk readingnya itu Kita latihan Segala macem Menemukan karakter gitu kan Itu sekitar 2-3 minggu 2-3 minggu 2-3 minggu Jadi Dari syuting Sampai sekarang Ya Satu tahun ya Berarti Ramadhan ke Ramadhan Mau ketemu Ramadhan lagi Iya betul Jadi Mudah-mudahan Ini pertanda baik lah Pertanda baik ya Menurutnya It's a good sign ya Seru kan Jadi podcast ini Fakta-fakta teruang Oke Abisnya gimana sih? Hidden Game Hidden Game Oke Alhamdulillahnya Setelah Perjalanan Proses reading itu Terus dibantu juga Sama aktor-aktor senior Nah itu sih Yang luar biasa Dari Almarhum Om Yayu Unruh Doni Damara Elma Tiana tuh Enggak cuman Gue hebat sendiri Itu enggak Jadi Ayo kita bantu Yang debut gitu ya Terus Terangkat juga Di film ini Makanya ketika nonton Wah ini Rian itu Kayak Enggak kelihatan Debut layar lebar Jadi Wah Keren gitu Nah Berbicara tentang aktor-aktor senior Ini pun juga menjadi kebanggaan dong Bisa Ada Seorang Almarhum Om Yayu Yang pada saat itu Mungkin juga Kalau misalkan teman-teman melihat Hampir di setiap Apalah film ya Karakternya Juga cukup Kental gitu ya Terus juga Pembawaan beliau Dan ada di film ini Peran almarhum Kepara kes Tadi udah Disempat tersebut sama Mas Amrul Bahwa Dia atau beliau pun juga Begitu mengayomi Segala macam Nah Dengan ada beliau Dan tidak adanya beliau Itu gimana Sambo Waktu pas Apa ya Kedengar kabar beliau Meninggal gitu ya Kita tuh Sangat Kehilangan banget Lagi di edit itu film Iya kan Iya film lagi di edit Terus Wah Sangat kehilangan beliau Karena Beliau itu di lokasi syuting tuh Sangat mengayomi gitu Jadi Meskipun dia senior Dia gak ngerasa jumawa gitu Justru Dia ngayomin gitu Kayak Ayah ke anaknya Saya kan tergelong Masih muda gitu ya Jadi beliau tuh Apa ya Respect yang ada Terus malah Ngasih masukan Ngasih masukan Jadi Ya Sangat kehilangan sih Kayak kehilangan sosok ayah lah Iya Tapi kehormatan doang Beliau bisa hadir disini Iya Ini kehormatan Makin penasaran juga kan teman-teman Buat nonton tanggal 7 Maret nanti Nah Berbicara tentang Produksi ya Ini udah teknis banget ya Total Tiga minggu Eh Produksi Tiga minggu Tiga minggu Production day Kalau syuting day nya Itu lingkungan beras hari Lingkungan beras hari Iya Berapa scene dong Ceritain dong Berbagi atas lokasi Berapa scene Eh harus tau juga faktanya Ingat Kita cuma bisa nonton enaknya doang Ini ceritanya banyak teman-teman Mas Ambro Itu tuh seratus Lebih seratus saja Sampai mas Riko tuh begadang Biasanya dia gak pernah begadang Dia begadang sampai pagi Jadi lawyer gak pernah begadang Jadi lawyer gak pernah begadang Jadi lawyer gak pernah begadang Iya loh jadi lawyer gak pernah begadang Jadi producer malah begadang Nah itu karena apa kau boleh tahu Gak apa-apa dong Kita bisa cerita disini Iya ya karena Selain dalam satu hari itu scene nya banyak Oke Kita juga ada kendala-kendala ya Kayak hujan Oh iya Terus lokasi jauh Iya Terus terkendala yang lain-lain lah pokoknya Cuman Alhamdulillahnya Kendala-kendala itu bisa kita lalui Barang-barang Alhamdulillah Oke ya Tunggu dikulitin dikit lagi Produsernya udah Sultadaranya udah Sekarang yang punya cerita Nih Mbak Iba Ketika pertama kali Dieskan oleh mereka-mereka Itu rasanya sebenernya Ada dilema kah Atau lampu hijau aja kah Atau pasrah kah Atau gimana sih Ini kisah nyata Masa lanjutkan orangnya Ada depan kita Gimana Mbak Iba Jangan pas jadi film ya Jangan kan pas jadi film Pas mau jadi novelnya aja Oh Dilema Dilema Bahkan sebelum ya Itu udah dilema duluan Oke Jadi Ini kan kisah traumatik ya Iya Mau nulisnya aja Itu berat Jadi mau nulis nangis dulu Atau nulis sambil nangis Iya bener-bener Nulis sambil nangis Jadi Bahkan setelah launching Novelnya 2017 Setelah launching Naik panggung Orang-orang pada Wah luar biasa Insya Allah Langsung catakan pertama habis Terjual Setelah itu Setelah turun panggung Saya nangis di belakang panggung Saya bilang Saya gak pernah tahu Ya Allah Perjalanan hidup saya Akhirnya akan tertuliskan Jadi novel Oke Di launching di depan Seribu orang Saat itu Bagi event PPA Saya gak tahu Mereka masing-masing baca Punya hati Dan pikirannya masing-masing Bisa jadi ada yang Sejalan Gak sejalan Mungkin Kemungkinan saya dibenci Ada Kemungkinan saya dibilang Oh buka aib Ada Tapi kemungkinan Orang jadi terinspirasi Juga ada Yes Kemungkinan orang Akhirnya jadi Terkuatkan Ada Kemungkinan orang Kembali ke Allah Ingat Bahwa Akhir dari perjalanan kita ini Ya kembali ke Allah Kembali ke Allah Ada Saya serahkan Kisah ini Buku ini Ke engkau ya Allah Pada akhirnya Dia akan menemukan jalan kemana Terserah engkau ya Allah Di situ lah saya nangis Di situ ngomong lah Terserah engkau aja ya Allah Mungkin ini Entah mau Engkau pinjam Kisah aku ini Untuk menguatkan siapa Yang hampir tenggelam mungkin Silahkan ya Allah Pakai aja deh Diri saya ini Untuk kebaikan Sampai hari jadi film Dilema lagi Kan beda dong Visual Aku ngomong sama suami kan Suami yang semangat Sebenarnya ya Bok Suami yang semangat Suami yang semangat Dia berpikir Wang 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 Kebalik ya Kebalik Kebalik Oke Kata sebegitu kan Kamu selalu punya Kekhawatiran yang sama Dari waktu sebelum jadi novel Sampai akhirnya mau jadi film Coba lihat sekarang Flashback gitu ya Pada akhirnya Setelah novelnya jadi Apa yang terjadi Banyak yang terkuatkan Atau malah jadi negatif Banyak yang terkuatkan Terkuatkan Banyak testimoni yang Saya pikir Lu ada loh ya Orang terkuatkan dengan Baca novel ini Tidak satu dua Banyak gitu Sebagian besarnya Seperti itu Nah Kata selalu punya Nah Akan lebih banyak lagi Yang terkuatkan Kalau ini jadi film Ya juga sih Tengah masih tahu tuh Bisa kan nih MFM Bikin kan benar Bisa kan nih Kalau dia salah Gendarek Dan filmnya kan Malah jadi Nah gitu ya Kalau paham Tapi ternyata Saat udah jadi filmnya Saya bilang Enggak expect Jadi kayak gini Luar biasa Kalau kata orang Blessing in disguise Artinya adalah Stop kebiasaan buruk Setiap merokok lah Pokoknya Cau banget Oke Mbak Iba Ketika Dilema 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 Yang akhirnya menjadi Sebuah Kepuasan tersendiri Yang Apakah Mbak Iba juga Ya let's say Duduk di samping Ngemas Amrul untuk Gak gini Gak gini Atau gimana sih Ya kita kan awam juga Pengen tahu kan Namanya punya kisah Diangkat Berarti kan yang tahu Banget yang punya kisah Awamnya begitu mikir Itu gimana Mbak Iba Ya Mas Amrul juga bilang Mengadaptasi novel Jadi film Itu susah Susah 360 halaman Kalau dijadiin film Semuanya Satu hari juga gak selesai Nah Akhirnya Diramulah Supaya bisa jadi Selesai dalam waktu Satu kali putar Ditulis lah sama siapa Mas Gifar Ali Gifar Mas Ali Gifar Ini luar biasa Beliau Beliau tulis Selesai tulis saya baca Sampai berkali-kali draftnya kan ya Berkali-kali Pas banget draftnya itu Dibuatnya dengan Yang paling traumatiknya Yang paling down mungkin ya Yang paling down Oke Ditaruhnya di scene awal Coba cek lagi draftnya Berapa kali lagi Saya harus baca bagian traumanya Berdouble-double Nah ya Kayak gitu Jadi kayak Oke Bismillah baca lah Akhirnya dibaca 19 Waktu pas Masih jadi tulisan Kayak masih Under as Pasti gini ya Oke Karena memang adaptasi Jadi gak 100% sama Tapi garis Secara-garis besar Sama Inti-intinya Inti sarinya Kalau nof yang nanti Perus Nah gini lah Itu Nah untuk main bahas sendiri Ketika para pemain itu ditampilkan Ada kayak Kok dia sih Atau kayak yang cocok yang lain deh Atau Yes Aku setuju semuanya main ini Jadi Di awal itu sempet Case yang sekarang Bukan dia gitu harusnya ya Wah gitu Wah fakta lagi nih Sebuah nofum ini Padahal tadi yang belum disembunyiin Wah Serius Takut Oleh gak dikasih Oleh boleh Hanya di sini Hanya di IKF aja Ada di tempat lain Dan oke 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 Sebut nama ya Jadi ada kese yang lain Oh dia Hmm Pertu sebelah disebut Karena aku juga gak terlalu Kenal gitu ya Gatau juga dia kalau main film kayak apa Hmm Oke gitu Cuman oke doang Hmm Tapi ternyata sampai detik terakhir Hamin berapa ya Yang belum luk-luk juga tuh ya Tipis Tipis banget sih Sampai Hamin tiga gitu kalau gak salah ya Hmm Belum luk juga pemain utamanya Oke Nah sampai Akhirnya datang lah Main-main sekarang Hmm Aku lihat ininya apa Screen test Screen testnya Screen test Dia screen test aku nangis Oh Serius Tadu aku Dia kan screen test dari satu scene yang ada ya Iya betul Aku ikut dan nangis Ini keren sih Gatau Oke Kalau emang dia yang jadi Iya Iya Itu luar biasa Dan yang terbukti ya Terbukti ya Ya betul lah Yang nangis bukan apa doang Itu pasti yang dimaksud adalah Anantarispo Tapi justru begini-gini ya Yang kita pengen tau Yang justru kayak Boleh gak dibocorin Iya kan Oh seperti itu Dan ini menjadi kebiasaan Kebiasaan bagi kita Mungkin orang Indonesia Semuanya serba last minute Itu last minute Iya kan Yang merentukan kan Iya kan Kembali lagi ke Mas Riko Mas Riko Ketika seorang praktisi hukum Ya yang saya tau juga kayaknya gak banyak Bahkan gak ada ya Jadi produser film Gitu Tantangannya apa pada saat itu Tantangannya Sebenarnya Pertama Kita kan Udah pada kenal ya Oke Jadi tugas saya sebenarnya Adalah sebenarnya Mengawal Film itu Supaya Antara Grup yang sini Dan grup yang sini Selalu Dalam Mahli gaes Itu berat Iya Berat loh Kalau tugas saya Di film ini Itu sebenarnya adalah Mediator Dan juga Tempat bercerita semuanya Sehingga Semuanya bisa On spot Dan Laringnya kenceng Laringnya kenceng Gitu Jadi Misalnya ada Ada bot Bot yang agak kendor Bot yang agak kendor Terus ada mungkin Ada yang netes-netes Gitu Saya yang bersihin semua Yang penting jalan Karena Yang punya cerita ada Yang jalan Buat PH nya ada PH nya ada Udah tinggal Gimana jalan Biasanya Permasalahan Dimanapun itu kan Sehingga sampai masuk Persoalan hukum kan Masalah Gak enakan Terus habis itu Soal-soal yang Kayak gitulah Kadang-kadang Miscom kecil-kecil Nah itu yang saya Oli-in Supaya licin Supaya bisa jalan Jadi Jadi Bukan sebagai Orang hukum Gitu Ya walaupun memang Kontrak-kontrak Memang yang Ini ya Tapi Jelas itu ya Review-review Review-review Segala macam Madenum-madenum Pastilah ya Bener-bener Mas Riko juga Gitu kan Tapi itu gas yang utama Tapi pengennya ya Semua berjalan lancar Tidak berpihak Padat Salah satu Tapi bener-bener Ini menjadi sebuah Apa ya Mesin cepat Untuk bisa Larnya juga kenceng Gak cuma karena Masalah ini Bentar ya Berhenti sebentar Wah Kapan sampai finishnya Gitu Bener-bener Ini mungkin Mereka-mereka Antara takut sama Gak enak sama yang paling tua Setelah ini Jadi Siap tayang Insya Allah juga Membawa berkah Dan banyak penonton Biasanya Orang itu punya penasaran Ah gue pengen bikin lagi ya Gimana yang Marsiko Dibantuin ya nanti Semen bantuannya Iya 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 Insya Allah Doain Mudah-mudahan Yang penting yang Project ini Banyak orang Mendapatkan manfaat Banyak orang Mendapat penguatan Dan mudah-mudahan Bisa menjadi Keberkahan Buat semua Keberkahan terutama Buat semuanya Gak cuma produser aja Masa produser aja Jangan-jangan dong Semuanya Bener Bener Seru kan Oke Kembali ke Mas Amrul Dengan Cast yang mungkin Tadi ya berubah-ubah Tadi Mbak Iba juga Baru mengaku Sebuah dosa ya Ada yang berubah-ubah Peran sutradara disini Meyakinkan Atau Mencerahkan Gimana sih Mas Dengan aja berubah-ubah gitu Jadi Sempet ya Jadi Di dalam project ini tuh Saya sendiri Merasa imannya tuh Kayak di-recharge Karena Ketika tadi Proses tadi Yang talentnya berubah-ubah Terus belum pasti Wah gak ada yang cocok nih Gimana nih Akhirnya Pas malam-malam itu Ustaz Randy Suaminya Mbak Iba Bilang Yuk kita sholat bareng Doa bareng Nah Disitu Kita berdoa Ya Allah Ini kan Film yang mengangkat Namamu Oke Semoga Siapapun yang tergelibat Di film ini Juga Sesuai dengan Kehendakmu Jadi Tolong kirimkanlah Orang yang cocok Untuk memerankan Karakter-karakter Di film ini Wow Besoknya Dianisa Selintas Mas kejomber ini Gak kelihatan ya Loh gitu ya Ini Fakta-fakta Seperti ini kan Ternyata juga Teman-teman Pemirsa Atau penonton Dari podcast ini Pengen tau gitu loh Iya kan Sholat bareng Segala macem Tapi taljud gak bareng dong Harus bawa dulu Cuma Dengan setelah itu Oke Ada nama-nama besar Kita gak bisa mengungkiri Mbak Ilma Teyana Marhum Yayu Umpro Terus juga Pemain-pemain Bahkan ada Rispos sebagai Komika juga Ikut Segala macem Terus juga Pemain baru Dikombine Dikolatkan Segala macem Nah Kalau boleh Jujur juga Di antara Berbagai macam scene Ini akan membuat Kamu penasaran Scene mana Yang sungguh menguras Biar pada penasaran Satu ya Dikit aja Gak usah scene deh Setnya aja Setnya Dimana lokasinya Dimana Hint 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 Dimana Apakah di Misalkan di mobil Di tempat makan Di pantai Biar pada penasaran Satu kata Di pantai Di pantai Tuh teman-teman Ingat kata pantai Pantengin filmnya Kalau emang bener Kalian nangis Terbukti Di pantai ya Iya Insya Allah itu Paling relate Sama semua orang Semua orang Iya bener-bener Aku tau tuh Relate juga Iya bener-bener Dia aja Begitu ya Mbak Iba aja Begitu ya Gimana saya Yang salat Masih bolong-bolong Pak Cik Al-Quran Cuma pas bulan puasa Salat bolong-bolong Mau jadi apa Tapi itulah Namanya kehidupan Mbak Iba Ketika akhirnya Buku ini Jadi Bahkan Filmnya juga Siap tayang Apa sih Menjadi Harapan Khusus Dari seorang Nusa Iba Azhara Ketika khusus ya Jadi Biasanya aku kan Emang pesantren Anak pesantren Dari SMP SMA Lalu SMA Masuk pesantren lagi Tahbis Quran Jadi Apa ya Sejatuh cinta itu Sama Quran Jadi sebenarnya Perjalanan Pemuktian cinta Kenapa cintanya merah Beda ya Kata Mas Randy Cintanya ini Lebih sebenarnya Kalau baca novelnya Langsung Cinta ke Allah Cinta ke Al-Quran Oke Walaupun memang Ada perjalanan cinta Antara manusia Tapi Paling utamanya Menjadi ruh Utama filmnya Eh novelnya Dan filmnya juga Insya Allah Itu adalah Cinta ke Allah Cinta ke Al-Quran Jadi Yang paling Aku harapkan Dari film ini Adalah Dari orang yang baca novel Yang nonton film Adalah orang-orang Akhirnya menemukan Kembali Intisari Kenapa sih Aku harus hidup Untuk apa sih Aku hidup Dan aku Tuh mau kemana Setelah hidup ini selesai Tapi kita semua akan mati ya Akan kemana Kalau kita nanti Akhirnya udah selesai Itu Perjalanan kita Akan berlanjut kemana Apakah yang udah dipersiapkan Selama di dunia Apa yang sudah dijalani Ujiannya Senang sedihnya Semuanya Itu akan bisa membuat kita Melakukan perjalanan nanti Setelah mati itu Dengan baik Kalau tidak Nah itu sebenarnya Kalau sampai Itu dapat Ada orang-orang yang akhirnya Tercerahkan Dan dapetin nanti itu Itu sih aku bahagia banget Wow Wah Wuh Gif banget ya Gif banget ya Ya ampun Oke Mbak Iba Dengan melihat Cast Dengan melihat Kembali tulisan-tulisan Yang sempat membuat dirimu Segala macam Dan nanti filmnya Siap tayang Apakah juga Mbak Iba Terlibat dalam Promonya Terlibat dalam Interview-interview di media Pengen tahu aja sih Teman-teman juga Atau mungkin stay di rumah aja Sama bayi Atau gimana sih Mbak Iba Ya Aku dari Bayi usia 2 Minggu Oh iya Bayi usia 2 minggu Aku udah keluar Exclusive screening Oh oke Di TVRI TVRI Sampai sekarang Bayi mau usia 3 bulan Masih ya Interview di mana Podcast di mana Gitu ya Isi Jadi gak diam di rumah Segitunya ya Paling sih orang mau Baru punya bayi Nunggu aja ya Di rumah ya Iya kan Tapi jadi Karena punya Punya tadi Kayak kepemilikan Akan cerita ini Mungkin Mbak Iba Itu gimana ya Selain karena Kayak tadi tuh Sebenarnya udah niat hari ini Kosong nih Kosong nih Bisa istirahat Tiba-tiba Selamat tinggal Semoga sehat-sehat Kok sama kalimatnya Oh ternyata template Template Dan diganti namanya Assalamualaikum Sehat-sehat Baru kan Cesar malam ini si buga Oh ternyata Habis ngebales yang lain Ini Buat aku Bahagia Bahagia ya Oke nah disirah juga nih Mas Riko Udah sampe Sebelum Tanggal 7 Maret Udah ngapain Kemana aja Film ini Kemana-mana aja Kemana aja Jadi Alhamdulillah kita Disupport oleh Beberapa Community partner Salah satunya Ikatan Alumni Fakultas Sukum Thank you banget Thank you Mas Ketum Mas Reddy Mana Mas Reddy Thank you Pak Sekjen Bang Dirga Dan juga Ada Tadi Ada Bang Bendung Mas Binsar Mas Binsar Makasih semua Dan seluruh Jajaran Ika Eva Undim Yang telah berkenan Untuk mensupport Film Perjalan Pembentian Cinta Dan juga Seluruh Community partner Media partner Dan juga Seluruh pihak lah Itu luar biasa Dan Kita mengundang Teman-teman Dari media partner Community partner Untuk hadir ke Acara special screening kita Dan juga Mengenalkan Film ini Sekaligus juga Kita Show-an lah Ke media Kayak tadi Baru ke Salah satu TV Utama di Indonesia Kita Ngobrol-ngobrol Dan Mungkin seperti itu Dan Saya sudah Ke luar kota Kemarin Dan bisa di Balikpapan Sama Om Doni Dalmara Wow Bukan Bukan makan kepiting Bukan Itu 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 bonus Itu bonus Itu bonus Itu bonus Kita memperkenalkan Film Perjalan Pembentian Cinta Di Balikpapan Gitu Dan Sambutannya Sambutannya Luar biasa Luar biasa Jadi Ceritanya Memang Menyentuh hati Dan Harus Ditonton Pastinya Dan jangan lupa Juga teman-teman Selain bisa nonton Film ini nanti Mulai tanggal 7 Maret Di Bioskop Bioskop Kesayangan Anda Film ini juga punya Original Soundtrack Masih tau mas Nyanyi nih Langsung kaget Mending matiin Matiin podcast aja Dapada dengerin Riko nyanyi Hari 1 nyanyi Mas Ya Alhamdulillah Kita di support Oleh Teman-teman Yang Mempunyai Suara indah Dan bisa Menciptakan lagu Yang pertama Ada lagu Yang menjadi main Original soundtrack kita Yaitu Pembuktian cinta Nama lagunya Penyanyi Namanya Alvina Nindiani Jadi langsung Dicek ya Di Apa Ada Musik videonya Terus juga Ada Detakalbu Judulnya Detakalbu Karya dari Subi Ina Dan penyanyi juga Kang Subi Dan Teh Ina Terus ketiga Ada lagunya Yaitu Mengunggah Doa Itu yang Menciptakan Dan menyanyikan Dari Mueza Dan yang keempat Adalah lagunya Dari Ustadz Yusi Judulnya Cinta Telah Cinta Telah Pergi Karena udah pergi Jadi lupa saya Cinta Telah Pergi Dan empat-empat lagunya Luar biasa Punya kekuatan Dan Feelnya lain-lain Jadi Mesti didengerin Bisa di Spotify Bisa di Youtube Bisa di Instagram Dan juga bisa di TikTok Dan media platform lainnya Udah siap Seiring sejalan Ya kan Itu dia Jangan lupa ya Ada empat soundtrack Yang bisa didapatkan Dan bisa didengarkan Di semua platform musik Yang ada di gadget kalian Oke Kang Halo Setelah ini Masih penasaran juga kah Menggarap Film-film religi Tentunya Karena Apa ya Ketika Bikin perjalanan Pemuktian cinta Tuh Kayak Nagih sih Oh gitu Kan Selama Nagingnya Karena Kita jadi Belajar ilmu agama Yang baru Benar Sambil belajar Sambil bikin film Dan alhamdulillah Bisa menyebar Kembaikan Secara lebih luas Oke Ini mungkin Jadi satu wish Satu doa juga Kalau misalnya Dikasikan kesempatan ya Kang Amrul Untuk bisa mendarek Seorang artis Cowok-cewek deh Pengennya siapa Siapa tau Produsernya denger nih Langsung liyain Saya pengen banget Ngedarek Mas Cesar Gunawan Udah Udah begini Udah serius-serius Bentar Bentar Aduh Saya Saya coba Saya kukul Huaullah aja Tapi beneran Mas Amrul Ah malu Siapa Kira-kira Cewa Siapa Siapa tuh didengarkan Soal Produsernya gitu Siapa kira-kira Siapa ya 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 mungkin Ini sih Apa Ya talent-talent yang Terkenal-terkenal mungkin ya Yang saat ini mungkin Gak tau sebut nama apa enggak Ya boleh Ayo siapa tau ya kan Siapa tau kan Amin Ini tempatnya hijabah ini Langsung Inisial Inisial Ya Kita sih Bagiannya Ya kayak Rizzer Hadi ya Wah Amin Amin Res Res Ini res Ya ampun Ini Itu Kita gak pernah tau kan Iya Itu gak pernah tau kan Amin 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 ya kan Semoga aja Semoga aja Ya ampun Oke 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 Baibah Wow Gak nyangka sih Kalau ternyata Ketika tau bahwa Novel sudah laris Insya Allah film juga laris Wow Kira-kira Akan nulis apa lagi Mbak Siapa tau gitu kan Bukan dari kisah nyata Tapi apa gitu Mengadaptasi Atau biografi orang mungkin Apa ya Mungkin karena memang Saya di dunia Al-Quran Ilm-Quran Yang memang jurusannya itu Ilm-Quran dan tafsir Mungkin ke arah itu Oke Lebih kayak apa ya Doain ya Doain ya Doain ya Jadi gini Satu ayat Al-Quran itu Udah kayak satu Sahudera sendiri lah Satu Aku pengen bisa Apa ya Menuliskan satu ayat itu Bisa jadi satu buku sendiri mungkin Jadi Kalau kak Atau mungkin Apa ya Iya bener Jadi kayak menarik Al-Quran ini Ternyata Al-Quran ini Sangat-sangat rilid loh Sama hidup kita Nah itu sih Itu lain ya Iya dong Amin Amin Kumpul-kumpul Kita baru tau Reza Radian Satu ayat ya kan Nah Mas Riko Apa kira-kira 2024 What's next Mohon doanya Mudah-mudahan Film ini bisa Menjadi salah satu film yang Paling diminati Dan ditonton Lerang banyak Dan mudah-mudahan Tidak hanya Indonesia Insya Allah kita udah Kerjasama dengan Salah satu distributor ya Di Malaysia Brunei Dan Singapura Udah 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 di tahap akhir Ini udah review kontrak Udah di cek Kayaknya udah oke Ser legalitas Udah oke ya Coret paraf Coret paraf Udah oke dan Mudah-mudahan bisa Ke next step Bisa-bisa Tanda tangan Mudah-mudahan habis Kebaran Kebaran Insya Allah kita bisa Bisa ke Negeri jiran Silaturahim Mudah-mudahan bisa Memberi warna Bagi teman-teman Di Brunei Di Malaysia Singapura Amin-amin Habis itu juga Mudah-mudahan ke Teman-teman lain Insya Allah di Pekan Pekan depan lah Ini kan Pas rekaman Pekan depan Pokoknya ada Beberapa hari kita Mau ngajak beberapa Diplomat asing juga Wow Untuk bisa Nonton film ini Harapannya apa Harapannya karena Film ini adalah Film Indonesia asli Terus juga Yang membuat orang Indonesia Dan yang tahu tentang Budaya Indonesia Dan ini adalah Kisah nyata Dan inilah Kalau pengen tahu Tentang budaya Indonesia Tontonlah film ini Dan juga Sebagai penguat Diplomasi kita Di luar negeri Kita ingin mengenalkan Bahwa Islam kan selalu dipikir Bahwa Islam yang penuh kekerasan Islamofobia Dan sebagainya Ini adalah Islam yang Rahmatanil alamin Kita akan Men-support Dalam hal ini Salam hormat Saya pribadi Dan kami semua Untuk Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi Yang telah Berjuang luar biasa Untuk Palestine Itu salam hormat kami Dari yang paling dalam Dan mudah-mudahan Kalau berkenan Ibu bisa Dan jajaran Bisa menonton Film ini Dan mudah-mudahan Ini bisa menjadi Penguat diplomasi Menunjukkan Wajah Indonesia Itu Islamnya Seperti ini Dan kita bisa Bersama-sama Untuk Meraih Kemerdekaan Untuk Palestine Amin Itu Itu Sampai Di rumah saya Gambarnya adalah Palestine Itu dua saya Wah Wow Amin Itu yang paling dalam Benar-benar 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 Sama yang merinding nih Merinding Gak kelihatan kan Mbak Ibu Satu kalimat pendek terakhir Untuk menutup Podcast kita pada hari ini Buat teman-teman Apa ya? Diamul dari surah Wah Monggo-monggo Dari film aja Yang jadi quote Oh iya Menjalani takdir pilihannya Tuhan Menjalani takdir pilihan Tuhan Mungkin kulit Tidak mudah Tapi pasti semangat indah Wuh Iya Iya Samro Satu kalimat pendek Untuk menutup Jumpa kita pada Podcast ini Iya Saya berharap Film Perjalanan Pembuktian Cinta Bisa menemani Ramadhan teman-teman Tahun ini Menjadi Ramadhan yang Lebih bermakna Amin Mas Iko Iya Kalau dari saya pribadi Mudah-mudahan Persembahan kami ini Bisa Diterima oleh Seluruh halayak Yang pertama Pastinya adalah Masyarakat Indonesia Dan sekali lagi Bahwa film ini bukan film yang Hanya untuk Kaum muslim saja Tapi juga untuk Seluruh kalangan Seluruh agama Kami sudah mengajak ke Teman-teman yang Beragama Non muslim Untuk hadir Saya pribadi Sekolah dari TK Sama SMA Itu Katolik Terus Teman-teman saya Saya ajak untuk nonton Dan mereka suka Ada juga Reporter Salah satu TV Mainstream Yang Kebetulan Non muslim Dan nonton Dan suka Sampai nangis Jadi memang Film ini Tidak hanya Untuk Orang yang beragama Islam Tapi untuk semuanya Siapapun Saya berharap bisa Menonton film ini Dan mudah-mudahan Pastinya terhibur Gitu ya Dan jangan lupa Kalau Nonton Bawa Tisu Kenapa? Karena ini Banjir air mata Mas Riko Pentingan tisu Sebelah kita Tempat bersanda Penting gurunya ya Penting gurunya Oke Wow Kalau begitu Terima kasih banget Sekali lagi kerumatan Kebanggaan juga Bisa hadir Di podcast ini Bareng sama orang-orang hebat Ada Mas Riko Mas Adit Satri Pratwono Produser dari film ini Ada Mas Abdul Kumami Suta Darah dari film ini Dan Mbak Nusa Ibah Azara Mbak Ibah Yang cerita nyatanya Kisah nyatanya Diangkat Menjadi film ini 7 Maret Di Bioskop Bioskop Kesayangan kamu Jangan lupa Ajak orang Kesayangan kamu Ajak besti Ajak teman Ajak teman Siapapun Siapapun Untuk menikmati Ramadhan kamu Ya Terima kasih banget Terima kasih Mas Yusher Ramadhan Terima kasih banget ya Jangan lupa Yuk kita berbondong-bondong Kita nikmati Momen untuk Mencari banyak berkah Di bulan suci Ramadhan Tahun 2024 ini Dengan nonton film Perjalanan Pembuktian Cinta Terima kasih Thank you so much for watching Thank you Thank you Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!